Diduga sopir mengantuk sebuah truk diesel menabrak truk lainnya bermuatan kayu yang sedang parkir di jalan lintas Sumatera di desa Sungai Ula Kabupaten Meranging Jambi. Sopir truk tewas ketika sementara kernet truk selamat. Jenazah sopir truk cold diesel yang terjepit bodi kendaraan langsung dievakuasi warga dan petugas. Diduga, sopir truk cold diesel kelelahan dan mengantuk sehingga truk yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Sementara kernetnya selamat setelah terlempar keluar dari truk. Kecelakaan terjadi saat truk cold diesel tanpa muatan yang dikemudikan Mizan dengan kernetnya Dian datang dari arah Dumai Pekanbaru menuju Bengkulu. Sesampai di jalan lintas Sumatera, kilometer 7, desa Sungai Ula Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Meranging Jambi truk menabrak truk bermuatan kayu yang sedang berhenti di tepi jalan. Jasa super truk dan kernetnya yang terluka dibawa ke rumah sakit umum Bangko Jambi. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua truk yang terlibat kecelakaan dan supir truk pemuatan kayu diamankan di unit lakar lantas Porsche Meranging Jambi. Dari Meranging Jambi, Nanang Pahono Rozi, MNC Media melaporkan.